Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus, salam sehat, penuh semangat. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dengan program Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadiratmu ya Tuhan. Sampai saat ini Bapak masih menyertai kehidupan kami. Dan sepanjang malam penyertaan Tuhan kami rasakan. Di pagi ini kami ingin merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak tuntun kami agar firman Tuhan boleh menyapa di dalam kehidupan kami. Buka pintu hati kami untuk menerima Sapaan Tuhan. Bantulah kami untuk bisa memahami kehendakmu. Dan selanjutnya boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak atas segala berkat yang tercurah bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin Bapak ibu saudara dan anak-anak yang dikasih Tuhan Bacaan renungan pagi ini terambil dari Lukas 18 ayat 38 sampai dengan 34 yang akan dibacakan oleh Mbak Lisa Jemaat Remaja Kikaci Condong Catur. Silahkan Mbak Lisa untuk membacakannya. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas 18 ayat 32 sampai 34 yang demikian Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah diolok-olokkan, dihina, dan diludahi dan mereka menyesah dan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan bangkit akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan demikianlah firman Tuhan Terima kasih Mbak Lisa Tuhan memberkati Bapak ibu saudara dan anak-anak yang dikasih Tuhan Tema Renungan Pagi ini adalah Tersembunyi di Balik Mimpi Ada sebuah cerita Seorang gadis meminta Tuhan untuk menunjukkan jodohnya Ia mengimpikan pemuda yang persis dengan papanya Dengan kriteria tinggi Putih Tampan Mata tajam Jago berhitung Dan penuh perhatian Namun hingga tua Ia tidak mendapatkannya Lalu Kemudian dia bertanyakan kepada Tuhan Kenapa jodohku tidak menemuiku Padahal Tuhan sudah memberikannya Namun tidak persis dengan impian Dia Karena ia sendiri yang menutup mata Dan menutup diri Kepada para muridnya Yesus secara terus terang Mengatakan tentang Penderitaan Yang harus ditanggungnya Namun para muridnya Tak juga mengerti Padahal Mereka sudah tiga tahun Mengikuti Yesus Kenapa kebenaran sabda Tuhan Yesus Itu tersembunyi Bagi mereka Sebab utamanya adalah Karena hati mereka pun Tidak terarah kepada Panggilan Melainkan kepada impian Mereka sendiri Mereka mengimpikan Yesus Menjadi raja pembebas Kemisias Seperti Daud Dan mereka Akan menjadi pejabat tinggi Mereka berharap Roh Tuhan Akan menyertai mereka Seperti Menyertai Daud Padahal Hati mereka sendiri Terarah Bukan pada Hal-hal Rohani Demikian pula Dengan Lot Hatinya Memilih Yuna Nyaman Namun Tidak aman Begitu Juga Sebaliknya Dengan Abraham Dia selamat Dan Menyelamatkan Terkadang Tuhan memang Membiarkan kita Sementara Terpenjara Dengan pikiran Atau Cara Pandang Kita Sendiri Namun Ketika Kita Melalui Peristiwa Tertentu Kemudian Membuka Diri Dan Kita Sungguh Datang Kepada Tuhan Maka Pengertian Baru Itu Bisa Kita Pahami Dan Kita Hidupi Jadi Jika Ada Peristiwa Atau Kebenaran Firman Tuhan Yang Bertentangan Dengan Impian Kita Janganlah Kita Menutup Diri Terhadap Dia Jangan Pilih Hidup Di Yuna Nyaman Namun Pilihlah Hidup Di Yuna Yang Aman Amin Mari Kita Berdoa Tuhan Yang Maha Kasih Sungguh Kami Bersyukur Karena Pada Pagi Ini Engkau Telah Mengingatkan Kami Untuk Selalu Membuka Diri Dan Menerima Kedatangan Agar Kehidupan Kami Selalu Di Dalam Juna Yang Aman Karena Kebesaran Tuhan Ampuni Dosa Dan Kesalahan Kami Terima Kasih Tuhan Amin Demikianlah Bapak Dan Ibu Renungan Singkat Pada Bagari Ini Selamat Berkarya Tuhan Memberkati Kita Semua Bapak 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 Terima kasih.